Oke, halo semuanya, kembali lagi di Florida Anief dan kali ini kita mau bahas mobil ini nih Neta V kalian tau lah, pas niat langsung ya bentuknya kurang ya bentuknya kayak kecebong depannya, belakangnya, sampingnya ya gak bisa dibilang bagus sih, cuma manis lah, lucu lah, cuma gak lucu-lucu amat sebenernya, tapi yang menarik adalah, mobil ini speknya itu ternyata beda jauh dibandingkan dengan guling RIV gue pikir mobil ini akan punya spek di atas guling RIV dikit, ya kan dan harganya lebih mahal sedikit dan ternyata, dia bedanya, kalau guling RIV 300 juta atau 299 ini harganya 379 juta jadi masih di bawah 400 juta gak cuma itu dia langsung dapet free wall charger jadi kalau wall chargernya aja buat IONIQ tuh biasanya 25 juta ya, sebenernya ini mobil harganya mungkin 350 juta lebih dikit tapi karena ada wall charger yang gratis, ya dapetnya segitu, jadi value for money-nya dapet banget, kenapa gue bilang kayak gitu, karena yang pertama dia range-nya gede 400 kilo, dan baterainya 40 kilowatt, jadi wajar kalau misalkan dia punya range panjang kalau walling RIV kan cuma 27 kilowatt nah, terus dia pintunya ada 5 ya 1, 2, 3, 4, kalau belakang jadi 5 ya bukan 3 pintu doang jadi, memang walling RIV punya punya kasihan tersendiri dengan bentuknya yang kecil tapi mungkin beberapa orang disana ada yang merasa kecilan dan butuh yang lebih gede nah, ini jawabannya nah, terus ke belakang lihat lagi seperti yang gue bilang ya bentuknya memang agak kurang sih tapi dia punya bagasi yang lumayan lega ya, selega ini terus di bawahnya dia tetap gak ada ban serep tapi ada tempat penyimpanan yang lumayan lah kita tutup lanjut sekarang set ya bentuknya memang kurang menggairahkan sih gue aja ngeliatnya juga aneh gitu tapi kita dapat beberapa warna yang lucu-lucu kayak misalkan pink, biru ini warna apa ya warna green tea kali ya green tea pudar sama di belakang kita dapat rem cakram dengan elektronic parking brake sama bannya ini ukurannya R16 cuma gak tau kenapa R16 di mobil ini kata kecil banget ya dan dia dibikin ada body moldingnya gini biar keliatan kayak SUV ya, gitu lah sebelum kita ke depan kita nyobain di belakangnya dulu seperti apa dia bisa dibuka cukup lebar ya, pintunya jadi gak cuma sedikit dan bodinya juga tebal dan mobil ini juga dia import dari Cina langsung jadi katanya nanti mau dirakit disini sih tapi gak tau kapan dan kayaknya gak dapet PPN 1% karena TKD ini harus 40% dan harus ada investasi berapa gitu minimal jadi harganya gak bisa turun lagi karena dapet pengurahan PPN ya itu plus minus sih sebenernya plusnya adalah kalian gak harus khawatir kalau beli sekarang terus nanti harganya tambah murah tapi minusnya adalah yaudah harganya segitu aja gitu nah di belakang ternyata cukup lega ya kita masih dapet ruang kaki segini ini posisi gue di depan tadi sama headroomnya memang keliatan pintunya kecil gitu tapi disini tuh di gembungin lagi jadi kita masih dapet headroom yang lega dengan TKD 170 cm gak mentok sih tapi kita gak dapet armrest disini sama dia gak bisa di split jadi bener-bener kalau mau diratain yaudah ratain semua gitu dan mobil ini dapet jok kulit ya tapi kulitnya sintetis terus disini ada USB buat charging ada tempat penyimpanan sayangnya dia gak punya AC di bagian belakang aja sih sekarang kita ke depan yuk pas kita masuk ke dalam beda sih sama kayak kita lihat luarnya ya ternyata dalamnya sih buat gue bagus ya desainnya ini kayak ke tesla-teslaan dengan head unit yang vertikal dan gede banget layarnya sama dia ini cepet ya tapi nanti kita akan bahas di luar waktu test drive untuk lebih lengkapnya dan seperti yang gue bilang kursinya bentuknya oke tapi dipake kurang begitu supportive dan speedometernya ada disini kecil ya sama tempat penyimpanannya dia punya wah sudah soft opening lumayan besar ya so far gue untuk harga dibawah 400 juta interiornya gak banyak komplain sih memang dia semuanya masih hard plastik tapi build qualitynya ya sedeng-sedeng lah dibilang bagus juga enggak tapi dibilang jelek juga enggak bagian sini agak sedikit goyang-goyang tapi fit and finishnya oke lah kalau buat gue ya nah kemudian ini adalah bentuk wall chargernya seperti ini dia gak ngerinci sih dia 7 kilowatt atau berapa dan kalau misalkan kita pake wall charger ini dari 0 ke 100 itu sekitar 8 jam kalau pake DC fast charging itu dari 30 sampai 80 persen itu hanya 30 menit saja dan dia mesinnya wah ketutup ya terata ya gak bisa ngeliat apa-apa dan gak ada tempat buat naruh barang di depan jadi gak ada front rungnya nah mesinnya sendiri dia ini penggeraknya FWD bukan RWD plus dia tenaganya lumayan besar dia 90 PS dan torsinya 150 Nm jadi kalau kalian pikir mobilnya itu paling lebih gede sedikit tenaganya lebih gede sedikit dibanding cooling RAV enggak ternyata bedanya jauh bahkan baterainya aja hampir 2 kali lipat tapi emang karena bodinya emang lebih gede juga sih panjangnya hampir 4 meter dan mobil ini sepertinya gak enteng-enteng amat baterainya juga pake lithium iron phosphate jadi dia lebih berat dibandingkan dengan NMC NCM dan lampunya disini ada LED DRL sama ada lampu proyektornya disini ya jadi kita sekarang udah di dalam neta ya jadi ini kebetulan masih pagi area test drive masih kosong jadi kita bisa cobain sepuasnya tapi gak bisa keluar sayangnya disini aja nah seperti yang udah kita lihat tadi ya posisi duduknya ini duduk kursinya sih ya lumayan lah ya cuma masih agak kurang men-support bagian belakangnya untuk perjalanan ya sekitar 1 jam 2 jam oke lah nah cuma yang agak kurang di bagian setirnya karena setirnya belum tilt dan telescopic nih jadi disini gak bisa kita naikin gak bisa kita turpin tapi kalau udah dilihat dashboardnya nih ya kayaknya sih dia udah nyiapin buat ada improvement tilt sama telescopic cuma karena ngejar harga nah sama dia dikurangin kayaknya nih cuma fitur-fiturnya ternyata cukup banyak sih kayak misalkan disini ada atas bawah buat cruise control dan buat ngeaktifin cruise controlnya ini kan kita masukin gede ke bawah nih pencet lagi ke bawah buat aktifin cruise controlnya pas lagi jalan nah pencet lagi ke samping buat P dan lucunya electronic parking brakenya itu otomatis jadi kita pencet P udah langsung masukin electronic parking brake gue bisa yakin itu juga kenapa selain orang datanya bilang pas kita pencet P suara aktuator ininya di belakang tuh bunyi jadi dia kayak nge-release sama ngunci si EPBnya dan kalau auto holdnya kita mau aktifin dia adanya disini nih oke ada auto hold ini EPBnya jadi kalau kita matiin nah kalau udah otomatisnya lah karena ini kita di P ya low speed alarm off nah ini HP gue ada wifi nya juga tapi sayangnya dia belum Apple CarPlay dan Android Auto nah uniknya juga ya dia punya layar gede tapi yang speedometer nya malah kecil cuma semua informasi ada disini jadi ini untuk TPS nya jadi kalau misalkan ada salah tuban yang kempes dia akan ngasih warning nah cuman dia gak ada berapa tekanannya dia cuma dari sensor ABS jadi kayak CX5 yang lama ya terus disini ini bisa kita ganti-ganti infonya cuma gantinya agak repot gantinya harus disini nih kita pencet settings ya general system oh bukan disini di vehicle ke vehicle driving data switching kita pencet nanti dia akan switching disini jadi agak sedikit repot sih gak ada tombol tambahan di bagian sini ya kemudian temperatur luar ada jam ini untuk speedometer nya ya range nya masih berapa lagi baterai nya berapa trip sama odometer baru saja 13 dan ini dia ada e-pedal nya jadi bisa one pedal operation driving nah lampu sein dan ada wiper nya itu di sebelah kiri semua jadi kalau kita lihat dari tombol-tombol nya dari tuas-tuas nya ini kayak kita naik Mercedes Benz oke lihat lagi disini ini banyak banget settings di bagian sini ya kayak misalkan driving data reset automatically door lock ada disini driving mode setting cuma ada normal sama atletic aja jadi bukan sport ya tapi atletic atletis terus ada delay turn off after locking kita ini aja headlight adjuster nya dari layar energy recycle itu kayak regenerative braking braking nya nah tire pressure motoring system ada disini speed limit reminder ada kalau kita mau aktifin terus ada namanya vehicle start mode jadi kalau normal itu dia normal aja beginner dia harus pasang seatbelt dulu baru bisa jalan kalau static itu cuma buat display jadi gak akan bisa dimasukin PRND nya ada towing mode juga dan ini ada one pedal nya nah parking modenya ini lucu nih ada parking sama creeping kalau kita nyalain creeping kita injek rem kita lepas dia akan maju tapi auto hold nya mesti dimatiin dulu step brake dulu matiin auto hold oke kita lepas dia akan maju creeping kita matiin kita matiin kita rem dia langsung berhenti tapi kalau kita pakai mode parking dia gak akan gak akan jalan nah ini ESP nya heel descent control bisa dinyalain bisa dimatiin ya nyalain aja sekarang kita nyalain lagi auto hold nya terus masukin mode ke parking aja ada data juga disini data ini ternyata cuma buat dia gak kasih tau tinggal berapa persen lagi penggunaan si HEPA filter nya jadi dia ini N95 dan HEPA filter ya jadi gak perlu nambah-nambah ion-ion lagi sebenernya kemudian kita masuk setting sini ke general screen brightness nya bisa diatur disini oke terus di bawah sini ada sound settings ya kita masuk ini bisa kita atur dan ternyata audionya bagus terus suaranya meskipun dia gak ada brand sama sekali gak ada Yamaha atau Bose atau semacamnya tapi udah lumayan lah paling tinggal tambahin filter yang bagusan itu udah suaranya pasti lebih enak sama subwoofer kalau dia biar bahasa empuk terus disini ada home nya phone, music, vehicle settings, settings, interconnection nanti buat connecting oke tapi dia ternyata bukan ini ya bukan Apple CarPlay sama Android Auto kemudian untuk AC nya dia ada di bagian bawah sini kita bisa setting dari sini seberapa kecepatan anginnya dan temperaturnya cuma gue lebih suka tinggi sih karena ini belum pakai kaca film ya jadi panas banget dan dia ada heaternya jadi kalau kita pencet ini dia langsung berubah jadi heater oke karena emang dipakai buat negara 4 musim sih nah daripada kita berlama-lama mendingin kita langsung aja sama ini nih ini kuncinya ya lihat lucu bentuknya dia fidget spinner ada suaranya lagi baru lihat gue ada kuncin mobil kayak gini kok lucu ya nah ini ada storage disini kecil tempat naruh HP tapi gak ada wireless charging ada cup holder disini ada tempat taruh barang lagi disini juga ada ada USB nya disini buat naruh HP doang gak ada wireless charging juga sebelah kanan dia sudah all auto power window tapi cuma auto down doang dan autonya itu bukan tombolnya itu gak ada cekleknya lagi gitu biasanya kan kalau auto up and down dia dipencet ada teken lagi kan ini gak dia harus teken sekali aja nah dia akan kebuka kalau naiknya ya manual tapi kalau kita turunnya tahan lama nah cuma segini aja jadi dia ngikutin tergantung gimana kita cara mencetnya mau cepat atau lamba sekarang kita udah jalan dan kita pake mode yang regenerative braking nya paling tinggi sama e-pedal alias one pedal operation kita lepas gas nya berhenti kah oke tapi sepertinya dia gak sekuat kayak ionic 5 ya tapi at least dia sudah ada one pedal driving nya gas oke kas mobil listrik ya kita keluar nih kita keluar kita gas cus oh remnya empuk iya larinya sih lebih kenceng dibanding guling rv ya cuma gak sekenceng itu kalau misalkan untuk mobil listrik mobil listrik kenceng banget biasanya ini kita puter balik apakah bisa puter balik sekali saja oke bisa gak perlu puter-puter lagi karena emang mobilnya kecil hanya 4 meter nah disini ada obstacle buat ngetes polisi tidur speed bump 1 2 3 empuk banget ya cuma kayaknya agak kempukan dan di Thailand itu karena dia kempukan ya jadi movement body nya itu banyak gitu banyak yang diganti pair nya atau spring nya bukan shock nya sama punyanya Nissan Evalia atau Nissan Envy Envy 200 kalau disana kan namanya Nissan Envy ya buat pegantinya atau pesaingnya Grand Max wah ini polisi tidur paling gede nih kita coba yuk iya iya kempukan sih menurut gue sih dia harus dibikin lebih stiff dikit baru lebih enak karena body movement nya agak terlalu goyang terus lagi enak ya mobil listrik ada lagi mobil listrik tuh cepet tapi dia kayaknya emang sengaja dibikin ada delay nya jadi dia gak terlalu responsif jadi pas kita gas tetep ada kayak dia tuh gak biasanya mobil listrik kan dia injek gas langsung beng gitu ya dia kayak dari beng gitu kayak di kasih waktu biar orang tuh gak kaget kayaknya dan memang biasanya kalau buat bikin controller itu controller listrik yang mahal itu rasanya emang kayak gitu sih dia tuh gak langsung ngasih performanya buka tapi di hold dulu dan ini yang gue rasakan di mobil ini gitu jadi kalau kalian punya sepeda listrik atau otopad listrik gitu kan kalau yang jelek kontrolnya gitu kita gas dikit betot nah itu bahaya soalnya kalau ini dia masih ada hold nya sedikit baru dilepas tenaganya ya impresi gue sih ini mobil yang lebih baik dari Wuling RV ya in everything gitu hampir dari semuanya lebih baik cuma tetep Wuling RV masih punya keunggulan dimana mobil kompak seperti itu itu sangat amat menyenangkan sih buat dipakai jalan ya cuma kita harus test drive lebih panjang lagi ya buat mengetahui performa dari mobil ini yang sesungguhnya perdamannya suspensinya di jalanan yang real seperti apa itu mesti kita coba kalau disini tuh cuma ya gini-gini doang kita naik ya tanjak wuling pas tanjak kena tuing kayak kita kelempar gitu sih sedikit ya 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 ini menurut gue keumpukan sih ini water obstacle nyoba dibanjir-banjir tenang ya jadi setelah kita coba dan kita telah spesifikasi segala macemnya gue kira ini mobil yang yang lebih sedikit dibandingkan dengan wuling rv ternyata dengan harga lebih malah 79 juta ternyata tenaganya lebih besar banyak baterainya lebih besar banyak range-nya juga lebih besar banyak kayaknya dari 300 ke 400 kilo jadi menurut gue sebenernya ya ini mobil harusnya harganya di atas 400 jutaan tapi dia malah jual dengan harga 379 ya gue jujur aja penasaran sih gimana rasanya kalau kita bawa langsung di kehidupan nyata ya bukan di test puter-puter sini doang karena dengan harga segini mobil listrik lagi kan ya kalian ibaratnya mau beli Honda City Hatchback mau beli Yaris udah nambah dikit dapat mobil listrik lah nah mungkin ini jawabannya karena mobil listrik itu gak mungkin bisa murah ya wes untuk kita kali ini jangan lupa untuk like dan subscribe sampai jumpa di vlog berikutnya bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya